Publik ini makin mendebak bahwa Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi telah memberi restu tersirat untuk memasangkan Menteri Pertahanan Prabowo Sipianto dan Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya, Jokowi dinilai memberikan sinyal halus mendukung kedua tokoh politik tersebut perpasangan kalau bertandang di Pilpres 2024 mendatang. Padahal Jokowi merupakan presiden yang berasal dari PDI Perjuangan, partai yang mengkusungkan Char Pranowo sebagai bakal calon presiden saingan Prabowo. Kode-kode Jokowi mendukung Prabowo pun menjadi perbincangan tersendiri, bahkan pemantik parpo lain bersuara dan menentangnya. Lantas seperti apa keakerapan Jokowi, Prabowo dan Erick Thohir? Sinyal halus Jokowi dukung Prabowo Erick ajak kunkar bertiga ke Malang Sinyal halus yang diberikan oleh sang presiden yakni kala ia mengajak Prabowo dan Erick kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 24 Juli 2023. Ketiganya tampak kompak melakukan belusukan di berbagai titik seperti Pasal Bululawang, Kabupaten Malang. Jokowi, Prabowo dan Erick bersama-sama melakukan pembagian bantuan langsung tunai. Ketiganya juga bersama-sama menjaring aspirasi dari masyarakat sembari memeriksa harga bahan pokok. Contak publik menduga-duga bahwa Jokowi mengajak Prabowo dan Erick dalam rangka berbagai upaya awal memberikan restu mereka berdua terpasangan untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Dugaan tersebut berbuah kepertanyaan uartawat yang dilayangkan ke Jokowi kala kunjungan kerja tersebut. Kalau menjawab pertanyaan apakah asumsi publik tersebut benar, Jokowi menegaskan bahwa tak ada motif politik di balik kunjungan kerja batiga itu. Jokowi kepada wartawan Senin 24 Juli 2023 menjelaskan bahwa Prabowo ikut dengan rombongan Erick Tohir lantaran akan mengunjungi pindat setelah ketiganya belusukan ke pasar. Sang Presiden juga menugaskan bahwa pindat di bawah komando Menteri Pertahanan sekaligus Menteri BUMN sehingga wajar jika Prabowo dan Erick ikut dalam rombongan itu. Momen Jokowi, Ibu Negara Iryana, Prabowo dan Erick naik ke kendaraan taktis mau itu juga disorot sebagai wujud sinyal bahwa Sang Presiden mendukung Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN majunya pres sebagai pasangan. Awal mengulas sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo-Erick Jauh sebelum belusukan ke Malang, publik sudah membaca beberapa sinyal halus yang mengarah ke dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Erick. Tepatnya, 16 Juli 2023 lalu, Prabowo dan Erick sama-sama menghadiri pertemuan di Istana Kepresiden Bogor dalam rangka pembahasan pertahanan. PKB tegas tolak pasangan Prabowo-Erick Wacana Prabowo-Erick tersebut sontak menuai kecaman dari internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa pihaknya akan tegas menolak Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Internal keras menolak, kata Daniel saat dihubungi selasa 25 Juli 2023. PKB lebih jauh telah menilai bahwa sang ketua yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan berjodoh dengan Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!